PEMBICARA 1 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 selamat menikmati kenapa ini Syah? Mama tengok muka itu tegang sangat ada masalah apa? Ma Syah tak nak kahwin dengan Linda, Ma Astaghfirullahalazim, Syah Kenapa pula ini tiba-tiba berubah fikiran? Syah tak pernah berubah fikiran, Ma daripada dulu sampai sekarang Syah tak pernah suka dia, Ma ya tapi kenapa sebelum ini Syah tak pernah cakap apa-apa dengan Mama sebelum ini? ada, Ma Mama ingat tak masa Syah berbalik pada London dulu? Syah ada cakap yang Linda bukan calon yang sesuai untuk Syah 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 Mama sebenarnya dah terlanjur, dah berjanji dengan Datin Rohana itu memang nak jodohkan Syah dengan Linda Ma Mama cuma terlanjur saja, Ma Mama belum terlanjur lagi beli hantaran perkahwinankah, hantar kat jemputankah, kan? ya, memanglah belum tapi Mama, tak payahlah tapi-tapi lagi, Ma kita batalkan je lah, Ma perkahwinan ini Syah Ma 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 Syah tak kira apa perjanjian Mama dengan Datin Rohana untuk jodohkan kami berdua, Ma tapi percayalah, Ma cakap Syah yang Linda bukan calon yang sesuai untuk Syah, Ma この Ma Kenapa anak Mama sampai berfikiran buruk? Sampai macam ni sekali Ma, Syah tak pernah buruk sangka dengan siapa-siapa pun, Ma. Syah nampak dengan mata kepala Syah sendiri, Ma. Dia dengan lelaki Mak Saleh itu, mereka berjumpa dekat luar, lobi itu. Dia bawa orang ramai, Ma. Habis itu, mereka naik ke bilik. Mama rasa apa yang mereka buat lepas itu, Ma? Agak-agaklah apa yang mereka buat dalam bilik itu. Dari yang Papa dengar tadi, kamu dah macam spy dalam film Hollywood. Masuk lalu saluran aircon yang sempit itu, cukup-cukup badan kamu, merangkak sambil bawa kamera, lepas itu cari bilik di orang, dan angkap gambar lalu lubang-lubang aircon. Masa mereka tengah bercumbur air. Lepas itu, dengan bangga, Syah bawa gambar-gambar itu jumpa Mama sebagai bukti. Tapi malangnya, Mama kamu tak percaya juga. Dia kata kamera kamu rosak. Pa, tolonglah, Pa. Janganlah bergurau, Pa. Ini bukan soal main-main, Pa. Pa, dan saya rasa Syah pun tak bergurau tentang apa yang dia nampak di lubi hotel itu. Oh, okey. Jadi maknanya, Papa memang membeli Syah lah. Ma, ini bukan soal siapa bela siapa. Ini soal anak kita yang dah merasa cukup dewasa. Cepat, cuba tengok. Dah memang dewasa pun. Dah lebih daripada dewasa untuk tentukan hala tujuh hidupnya sendiri. Lebih daripada dewasa untuk tentukan siapa pilihan calon istrinya. Siapa? Siapa pilihan ini? Nazira? Mak. Cepat-cepat bawa calon isteri Syah itu jumpa Mama dengan Papa. Kalau tak dapat juga dalam masa sebulan ini, Syah tak ada pilihan lain. Syah harus menikah dengan Linda. Tengok ada apa cikgu bawa balik ni? Ya. Jom, kita pergi cepat. Jom. Cepat, cepat, cepat. Cepat, 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 cepat. Sama-sama, Syah. Cepat. Ada lagi, Kak. Adu. Cepatlah, lah. Jom. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Lepas ini kelas Ustaz Firdaus pula Ustaz naklah dia temu lama-lama Kesian dia Kau ini kenapa hari ini Pelik saja aku tengok Zalihan, kau tak rasa pelik ke? Kita dah duduk sini berapa tahun Kita membesar dekat sini Kau tak rasa macam ada satu perasaan Antara kau dengan aku Ada, memanglah ada Kau tak ingatkah masa kita kecil-kecil dulu Tunggu kat situ lah kita selalu main Zalihan, aku tak rasa kau dengan aku Adik-beradik yang kau rasa Zalihan, aku cintakan kau Aku nak kahwin dengan kau Aku nak kau jadi isteri aku Aku nak jaga kau Zalihan, kau hidup aku Ya Allah, Razif Selama ini kau rasa macam itukah? Kau pun mesti rasa macam itu juga kan? Betul tak? Pelik kan? Aku kalau boleh Aku tak nak kecikkan hati kau, Razif Tapi Tapi Selama ini aku anggap kau macam Macam apang saja Aku minta maaf, Zalihan It's okay Okay Kau tak marah, kan? Tak, aku tak marahlah, Alia Kenapa aku nak marah? Razif, kenapa ini? Aku kesat Zalihan, aku okey Tak, kau tak okey Zalihan, aku nak kesat Zalihan, aku okey Aku okey Aku okey, aku rasa Aku dah langgar pintu tadi Razif Aku okey, aku okey Aku okey Bukan masalah itu Cuba kalau Mama aku bagi dalam masa setahun Setidaknya aku ada masa untuk cari yang cantik Baik Sekarang ini Mama aku macam Nak aku kahwin terus je dengan Linda itu Baik dia Paksa aku kahwin dengan Linda terus Kalau kau dapat setahun pun dari Mama kau Selagi hati kau ini tertutup Tak ada beza, bro Tak ada pengganti untuk Nazira, Alia Itulah maksud aku bila aku cakap Kau melayang-layang di awang-awangan tak tentu arah Inilah dia, Nazira Lupakan sajalah Nazira itu, bro Bila kau lupa Nazira Lepas itu, selesai semua masalah Tak mungkin Tak mungkin Tak mungkin Encik Zalia Ya Kenapa dia ke sini lagi? Maksud doktor? Saya ingat saya Sekali tak akhir saya jumpa dia tujuh bulan lepas Waktu itu Saya telah bagi dia surat Untuk dia bawa ke hospital pakar kanser Kanser? Ya Kalau dalam tempoh tujuh bulan ini Kalau kita tak jaga dengan teliti Mungkin sesuai kreaksinya telah Berhebat ke tempat yang lain Terima kasih telah menonton! Mia. Razif, aku nak tanya kau ini. Kenapa kau tak pernah beritahu aku yang kau pernah datang di sini? Kenapa Razif? Aku takut. Kau takut? Razif, aku faham. Kalau aku jadi kau pun, aku takut. Aku tengah jadi bebanlah. Beban nak apa, Razif? Aku, Fatimah, Haji Rashid, semua kawan-kawan kau. Kalau kau susah macam mana sekalipun, Razif. Aku akan tolong. Habis itu, semua orang nak kumpul dia nak bayang untuk kau selawatan aku macam itu. Razif, aku tahu, Mahan. Aku akan cari jalan nak tunjukkan Razif. Kau tahu aku macam mana, kan? Aku akan cari jalan, Razif. Tolonglah janji dengan aku. Tolonglah. Boleh tak kau jangan senang sangat putus asa? Boleh tak? Ini dari mana tadi? Dari pejabat ke? Haa. Eh, Linda seorang saja. Bukan balik sekali dengan Jharan. Eh, tadi kita telefon ofis. Yang dia kata dah balik dah, Jharan. Tak cuba telefon dia? Mama. Mama macam tak biasa pula dengan perangai Syharan itu. Pastikanlah tangkat. Kenapa pula macam itu? Macam biasa alasan dia. Perjumpaanlah. Apa, sibuklah. Perjumpaanlah. Penyakitkan ada. Saya dah beli banyak dah penyakitkan itu dia. Tak pakai itu. Boleh. Jom. Kita makan. Jom. Mesti sedap ini. Kita makan sekali. Tak apalah. Tak apalah. Tak apalah. Mama makan seorang saja. Lagipun kita tengah... ...dait. Syarang kata saya dah kemuk. Oh, kemuk. Peninglah dengan anak Mama seorang ini. Pening? Pening kenapa pula, Linda? Ya. Yalah. Kita bukan nak cakap besarlah kan? Tapi semua kawan-kawan saya kata saya ini cantik. Seksi. Slim. Tapi dia boleh cakap apa tahu? Saya ini gemuk. Lepas itu bila kita dah... ...dah tak makan seharian macam itu pun... Dia boleh kata apa? Hurus sangat pula. Boleh awak percayalah? Syahrang itu memang macam itu. Dia memang pelik sikit. Cerewit. Cerewit amat dia itu. Ini, bro. Okey. Mari ini... ...sampai sekarang ingat kau lagi. Demi kau, Tengku Syahrang, aku sanggup cari dia. Bila dah jumpa, aku terus telefon dia. Dalam setengah jam, kita orang burak. 25 minit habis burak pasang kau saja. Ini, Syahr. Mari ini. Hah? Hei, Rin. Di mana awak? Dah sampai dah? Bagus. Jangan beritahu saya... ...dia datang ke sini sekarang. Bro, ini bukan lucu. Tolonglah. Jangan buat ini kepada saya, bro. Anggap dia lah ini riunion, ya? Riunion, ya? Ini... Awak panggil ini riunion. Okey. Okey, ini... Sekarang aku nak cakap apa dengan dia pun aku tak tahu. Hai, Syahrang. Astaga. Oh, Tuhan. Awak dah semakin hebat sekarang ini. Dulu awak kurus saja. Sekarang ini dah berketetul. Buat air keram saja dengan awak. Maaf. 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 Nama awak sama? Ayah hari ini skandal awak waktu sekolah dulu. Yang awak nak penakis saya dulu itu. Okey. Maaf. Saya tak ingat. Saya... Saya minta maaf kerana... Saya mempunyai memori yang kurang. Saya tak boleh ingat sangat. Ya, apa kata awak... Selamatkan kami. Ya, boleh. Ada apa-apa untuk minum? Tak. Terima kasih. Leah. Kalau betullah apa yang doktor cakap pasal penyakit kanser Razif, kau tahu tak? Dah tujuh bulan tahu dia tak dirawat. Itu yang doktor takut itu, Fad. Kau tahu tak? Kanser ini tak jauh beza dengan parasit. Aku tahu, Leah. Tapi nak rawat kanser, Leah. Muka pakai duit yang sikit, tahu. Aku faham, Fad. Apa kata besok... Kita pergi jumpa Puan Rashidah, nak? Manalah tahu yang Yasan ada sediakan dana untuk pekerja-pekerja dia. InsyaAllah. Tak tahu, Leah. Aku macam... Tak yakin. Bro, udah-udahlah itu. Jangan nak marah. Diam saja. Leah. Kalau aku betul marah dengan kau sekarang ini, dah lama dah kau balik jalan kaki tak pun kau balik naik teksi tau. Bro, tadi itu tak sengaja, bro. Serius. Ya, betul. Tolong seterang aku cakap, aku di telefon saja dengan Marini. Tadi itu pun, pertama kali aku jumpa dia setelah berapa tahun? Tak sangka pula bila sampai dia macam itu. Dengar, Leah. Aku sebenarnya tak pernah kisah pun pasal muka. Tapi masalahnya perangai dia gede sangat. Kenapa? Apa masalahnya? Tak pernah berubah pun. Apa ini? Okey, okey. Kita cari yang lain, ya? Tidak. Itu untuk kamu, bukan untuk saya. Itu saja. Itu saja. Terima kasih banyak, Lee. Bro, survei yang telah dilakukan. Jumlah perempuan di KL ini lagi ramai dari lelaki. Bagus. Ada tiga lagi untuk kamu. Eh? Tidak, tidak, tidak. Bukan untuk saya, tetapi untuk kamu. Mustahil kalau perempuan dah ramai di KL ini, takkanlah kau tak nak kat satu pun, bro. Sekejap, Lee. Kau cakap perempuan ini macam beli tiket wayang? Hei. Aku tak cakap macam itu. Mulut jaga sikit. Apa-apa pun, mari kita pergi. Kak. Bagaimana, Kak? Sepatutnya memanglah boleh, Leeah. Memang dah jadi tanggungjawab akak, kan? Ambil tahu tentang hal kesihatan kaki tangan-kaki tangan di sini. Tapi buat masa ini, Zalia, masalah kewangan kita ini kurang baik. Yalah, penderma-penderma kita pun dah tak banyak nak sumbangkan derma pada rumah kita ini. Sekejap, nanti cikgu datang balik, ya? Assalamualaikum. Ya Allah. Parah macam itu, kan, Doktor? Bila dia kena pindah? Terima kasih sebab perintah saya. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Fahd! Sini sekejap. Fahd, kau tahu tak Razif dah semakin parah sekarang tahu. Sekarang dia secepat mungkin kena pindah ke awal cerita parah itu. Ya Allah. Fahd, boleh tak kau tolong aku? Kau ganti, kan? Aku sekejap. Aku nak pergi bank jalan. Aku takut Razif itu tak ada duit. Sekejap, Leah. Kau nak cuba duit kau sendiri? Ya. Aku nak pergi DM sekejap. Sebab aku takut Razif tak ada duit. Aku tahu, Leah. Memang duit sepanjang kau banyak tapi Leah, dia kena kancel. Kancel ini kos dia mahal tahu. Aku tahu, Fahd. Aku tahu sekali yang penting hari ini atau besok. Aku faham, Leah. Tapi bila dia di sana bukan sehari atau dua tahu. Mungkin berminggu atau berbulan, siapa nak bayar aku semua? Aku tahu kalau kita dah fikir-fikir benda ini tak berjalan, Fahd. Asalkan kita boleh hantar lejap cepat, Fahd. Tolonglah. Okey. Aku dolong kau, ya? Hai! Linda. Boleh tak awak biasakan ketuk pintu sebelum masuk? Boleh tak? Walau. Semuka masam-masam ini ada masalahkah? Apa? Untuk beritahu awak, memang saya tak ada masalah apa-apa. Daripada pagi sampai sekarang. Tapi ketika awak masuk saja, saya tahu. Pasti saya akan ada masalah lepas ini. Fahd, Mura. Jangan buat perempuan saya ini. Apa-apa pun. Saya akan buat sesuatu. Apa ini? Sejak bulan depan, awak datang rumah saya. Jadi saya fikir mungkin kita boleh pakai baju yang sama. Apa? Apa yang saya buat dengan awak? Jadi... Ya. Maaf. Saya beli awak perempuan, pantai, nektai... Okey, sekejap. Apa ini untuk? Sayang. Selepas bulan depan, awak tak ingatkah? Saya akan berjumpa balik. Apa? Tak pula! Awak harus marahkan saya, kan? Serius langsung saya tak tahu. Benda tentang benda ini. Serius saya tak tahu. Betulkah awak dah lupa? Linda, saya tak lupa tapi betul-betul saya memang tak tahu langsung pasal benda ini. Kenapa? Mama... Mama kan dah tahu. Mama siapa? Mama saya kan Mama awak? Mama awaklah. Mama! Ya Tuhan. Tunggu, tunggu. Biar saya telefon Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, kenapa Mama tak beritahu Syah minggu depan ada masjid sebetul dengan Syah? Itu kan halama itu Syah. Dah lupa. Mama Syah tak pernah lupa. Apa ini, Mama? Syah betul-betul tak tahu. Mama rasa Mama dah cakap. Ataupun Syah ke yang indah tak indah masa Mama cakap itu? Tak ada apalah, Mama. Tak ada apa. Betul, Mama. Kenapa ini Syah? Tak ada apalah, Mama. Tak ada apa. Betul tak ada apa-apa. Betul, Mama. Tak ada apa-apa. Maknanya Syah dah setujulah ya untuk kahwin dengan Linda. Bukan macam itu, Mama. Tak apa macam ini, Mama. Nanti Syah balik, nanti kita bincanglah ya, Mama. Pasal benda ini. Okey? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Betul, kan? Jangan risaukan, sayang. Ini hanya sebulan lepas. Banyak masa lagi. Jadi, saya fikir... Mari kita lihat. M atau S? S? Tidak, saya rasa awak terlalu bergerak untuk itu. Liat. 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 Fahad. Macam mana? Macam mana Raziel, Liat? Doktor cakap apa? Rasiel, ada kanser paruh-paruh, Fahad. Ya Allah. Kalau kita lambat buat rawatan, ia akan merebak ke tempat lain pula. Macam mana? Kau tahu tak berapa kos rawatan itu, Liat? Liat, banyaknya Liat. Ini baru dia punya perbedahan. Belum lagi rawatan susu dah lepas ini. Fahad, macam mana? Fahad banyak. Fahad. Terima kasih. Duit nak tolong Raziel, kita kena cepat, Liat. Aku tengah fikir sekarang ini. Mungkin... Mungkin Ibu boleh tolong kita pun, Azizah. Tak apalah. Kita kena cuba apa pun. Jom, Malia. Kena cepatlah. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sihat? 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 Awak itu sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Duduk di Ibin saja. Fatima? Ini, tengok. Tak apa sihat. Alhamdulillah. Ayah mana apa? Kelantan? Di rumah isteri no.2. Ayah kahwin lagi satu? Kenapa Leah tak tahu ibu? Cerita lama. Ibu dah minta maaf ya. Sebab... Sebab... Pasal duit sumbangan yang Leah minta tu... Ibu minta maaf sangat-sangat. Ibu tak dapat nak bantu sebanyak yang mana Leah minta. Sebabnya... Sekarang ni ibu terpaksa... Buka kedai ni... Buka kedai ni... Macam seorang kan? Sebab sejak Leah... Balik ke KL tu macam-macam jadi Leah. Orang berubah kan? Ayah berubah. Tak tahu memang perangannya macam tu kot. Kan? Tapi selama ni dia suruhkan. Sebab dia segan. Dia ada. Lepas tu... Ibu buat kepusat. Ibu tak sanggutlah nak tinggal dengan dia. Buat apa kan? Menyakitkan hati je. Tapi itulah. Jangan sedih eh. Jangan sedih lah. Ibu, ibu, ibu okey. Ibu okey. Ayah tetap jaga ibu. Dia masih lagi bagi duit nafkah dan sebagainya. Tapi... Kecil sangatlah. Lepas tu kedai ni pun baru buka. Jadi... Duit yang ibu dapat hari-hari pun tak banyak kan? Jadi ibu minta maaf sangat ya Fatima ya. Tak perlu faham. Oh, ibu tak boleh bantu sekarang ni. Berapa hari pula dah hari ni nak? Hari ni lima belas hari bulan. Nampak Mama? Dah berbelas-belas hari dah. Abang kamu ni kan sibuk cari salur-salur istri ke. Bila lagi, Syah? Bila lagi nak bawa salur istri ke Mama ni? Cari bakal istri. Tak semudah macam nak beli kereta. Memanglah tak senang. Kalau sengaja cari susah. Calon dah di depan mata. Cepat-cepat. Bawa salur istri Syah tu jumpa Mama dengan Papa. Kalau tak dapat juga dalam masa sebulan ni, Syah harus menikah dengan Indah. Razif bukan demam ke sesama kematuk dia. Dia kena kanser. Kanser ni kos dia mahal tau. Ya, saya. Saya Zahlia. Siapa ni? Ya Allah! Belum lagi, Cik. Saya lupa. Kawan saya tu macam mana? Boleh, boleh. Saya datang... Boleh. Keluar. Saya minta maaf, Cik. Saya betul-betul minta maaf. Saya tak nampak Cik lalu tadi. Kalau awak minta maaf dengan saya sekalipun sekarang ni, kereta saya boleh elok balik ke? Tak boleh kan? Habis tu macam mana? Awak nak bertanggungjawab ke apa sekarang ni? Saya janji saya akan bertanggungjawab, Cik. Saya berjanji. Okey, baik-baik. Sekarang kita pergi bengkel. Awak boleh bayar kat sana je. Nanti, Cik. Tapi saya tak boleh nak bayar sekarang. Boleh? Boleh tak saya bayar nanti? Sekejap, sekejap. Okey. Kereta ni mahal tau. Kos nak bayar pulih kereta saya ni dah harga sebijik kereta awak. Awak mampukah? Encik boleh salahkan saya langgan kereta Encik tapi Encik tak boleh hina saya tahu tak? Bila saya hina awak? Yang awak cakap tadi tu bukan satu perhinaankah? Awak salah faham sekarang ni. Sekejap, sekejap. Okey. Awak nak pergi mana ni? Ini belum selesai lagi tau? Oh, belum selesai. Awak cakap dah selesai. Sekarang ni, saya dah langgar kereta Encik. Dan Encik pula dah hina saya. Sama-sama buat salah. Maksudnya, saya boleh balik. Okey, baik-baik. Sekarang ni awak bagi dekat saya IC awak, lesen awak dengan nombor telefon sekarang. Awak nak buat apa? Saya nak buat laporan perusahaan. Awak ingat saya nak buat apa? Mereka akan tanya banyak soalan. Awak ingat saya nak buat apa dengan nombor telefon awak? Tak. Cepatlah. Saya banyak kerja sekarang ni. Awak jangan buang masa saya boleh tak? Saya pun nak cepat. Saya nak pergi hospital sekarang ni. Sedara saya sakit di hospital. Bukan awak, seorang je nak cepat. Nah. Awak doktor ke? Saya bukan doktor. Sedara saya yang sakit, saya nak bagi dia ubat. Nombor telefon apa? 012. 012. 4888. 850. Nama awak? Dekat IC tu. Siti Zahliah. Dekat depan tu ada kedai photo state. Jomlah kita ke sana. Saya... Tak nak bawah masa awak dan masa saya pun. Baiklah. 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 Semuanya dah selesai. Saya dah photo state IC awak. Ya. Ada apa-apa lagikah? Biar saya periksa dengan Sekretari saya kerana ini adalah kejadian pertama saya jadi saya tak tahu tentang... Apa prosesnya. Biar saya periksa. Ya. Dani. Syaran. Baiklah. 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 Selalunya syarikat insurans, mereka nak... Apa? Untuk prosedur mereka? Kenapa pula? Astaghfirullah Aziz. Yani. Kan saya dah suruh awak mengubah insurans saya. Kenapa awak tak buat? Jadi sekarang saya kena bayar sendiri? Kerja yang bagus ini. Okey. Saya ada masalah sikit. Insurans awak hidup lagi? Tak. Tak hidup? Jadi saya terpaksa simpan IC awak ini. Ini untuk jaminan Zaliyah. Okey macam ini. Saya akan hantar kereta saya ke bengkel. Kemudian selepas itu saya akan SMS awak. Kursus semuanya. Baiklah? Awak boleh transfer wang ke akaun saya. Ataupun nak awak boleh cashkan. Tapi kalau awak... Awak tak boleh bayar, saya... Saya minta maaf kerana saya perlu pergi ke polis. Tentang perkara ini, okey? Sekarang ini awak nak lipatkan polis jugakah? Itu terpulang pada awak. Kalau awak cepat bayar pada saya, buat apa saya nak report polis. Baiklah? Okey, awak jelas? Siti Zahliah. Boleh tahan juga gadis ini. Okey. Okey. Sekarang maknanya IC kau ada di dia? Ya. Kenapa kau beri Aliyah? Cukup baiklah dia minta saya IC je. Kalau dia minta saya lesen sekali, bagaimana? Aliyah, orang ini bagaimana? Mudakah? Itu? Hmm. Hmm. Muda. Tapi aku rasa dua, tiga tahun atas kita kot. Hmm. Kaya tak, Aliyah? Kalau kereta yang dibawa itu dia punya sendiri, mungkin aku kaya katnya. Aliyah. Muda. Kaya. Saya rasa kau ada di dia. Aku rasa dia syokkan kau, Aliyah. Eh, kau ini pandai-pandai. Yalah, IC kau ada di dia. Ya, aku pun. Handsome, Taliyah. Padahal aku tak handsome lah. Siti... Zahliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumpah tanya, ini betulkah rumah kebajikan Sinar Iram? Ya, sini memang betul. Di mana itu boleh saya tahu siapa yang cakap? Nama saya Syaran. Syaran Ismail. Saya nak tanya, ada tak pekerja awak ataupun kaki tangan awak yang bernama Siti Zahliah? Ya, ada. Boleh saya bantu Encik tak nak tahu apa-apa tentang Zahliah? Siti Zahliah. Helo. Ini Siti Zahliah ke? Ya, saya bercakap. Siapa ini? Saya Tuan punya kereta yang awak langgar semalam. Saya dah telefon Bank K. Jadi, Bank K dah beritahu saya berapa kos total untuk baik-baik kereta itu. Jadi, kos totalnya adalah RM2,000. RM2,000? Mahalnya. Jadi, bila awak boleh buat pembayaran itu? Helo. Macam ini, macam ini. Sebab sekarang ini pun saya ada di hospital sebab saudara saya tengah sakit tenat. Dan buat masa sekarang ini, saya tak cukup duit nak bayar ganti rugi kereta awak itu. Sebab sekarang ini pun saya kena guna duit banyak untuk rawatan di hospital ini. Kalau awak tak kisah, boleh tak kalau saya tangguhkan sikit lagi? Boleh? Itu tak jadi masalah sebab kereta saya akan siap lagi dalam masa seminggu lagi. Jadi, awak ada masa seminggu lagi lah untuk cari duit buat pembayaran di saya. Macam mana? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati apa perasaan awak kalau awak terpaksa berkahwin dengan orang yang awak tak sayang orang yang awak tak pernah cintai malahan awak benci ya itu situasi yang saya hadapi sekarang saya terpaksa berkahwin dengan orang yang saya benci itu kalau saya tak dapat cari calon isteri saya dalam masa sebulan faham tapi kita jumpa kat sini untuk berbincang pasal apa ini yang saya cuba cakap awak tak payah bayar hutang saya balik kalau kalau awak pura-pura kahwin dengan saya pinjamkan hati agar dapat aku tunjukkan cintaku muka engkau tahu semua kasihku hanya untukmu setiap rinduku nyata padamu penjamkan cintamu agar dapat aku selami hatimu muka aku tahu ikhlasnya kasihmu hanya untukku percaya rindumu hanya padaku bicaralah hati tentang kita terima kasih 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 terima kasih